Halo semuanya, kembali lagi di channel ini dan kali ini kita akan mereview satu figure dari Nanmu, yaitu Nanmu Sigtry Ceratops. Yuk, disimak! Nanmu kali ini merupakan versi yang cukup unik ya untuk posnya, karena ini boleh dibilang ini adalah versi murah dari Prime One. Dan kalau tidak salah, Prime One waktu itu ada juga mengeluarkan Sigtry Ceratops, cuma memang statunya jauh lebih besar. Jadi, ini adalah versi lebih ekonomisnya dari Nanmu ya. Dan seperti biasa, kita bisa lihat boxnya ini yang cukup eksklusif, tapi bukan art box. Dan bagian dalamnya dilapisi dengan foam, jadi melindungi isinya dari benturan. Oke, dia ada dua bagian ya, jadi bagian atasnya itu yang isinya si Treseratopsnya, dan bagian bawah adalah base-nya. Nah, jadi kalau kita ambil dulu yang bagian base-nya. Nah, ini dia. Ini adalah base-nya. Material untuk Nanmu Sigtry Ceratops ini adalah resin, jadi bukan vinyl ya, seperti yang biasanya. Jadi, cukup berat dan cukup eksklusif. Ya, karena kalau material resin untuk statue, biasanya dia lebih detail juga ya. Nah, ini bagus sekali nih, kalau untuk base-nya. Jadi, kita bisa lihat ini lebih ke mungkin ini tanah-tanah lumpur ya. Sama ada sedikit tumbuhannya. Jadi, kita bisa lihat juga. Seperti sampingnya. Oke, dan bagian bawahnya ini ada juga brand-nya. Evilene. Evilene. Oke, jadi cukup solid dan cukup bagus. Dan selanjutnya kita bongkar si Treseratopsnya. Material Treseratopsnya juga dari resin ya, teman-teman. Jadi, hati-hati. Jangan sampai terjatuh. Ya, ini dia. Treseratops. Seperti ada figure yang di Jurassic Park ya. Figure ini jadi base-on Jurassic Park. Jadi, ada satu scene yang dia ada si Treseratops yang sakit. Kalau kita lihat detailnya. Seperti biasa. Dan seperti sebelumnya juga. Untuk heavy lens yang berdiri ya, pose-nya ya. Saya biasanya selalu melihat untuk aplikasi cat di matanya. Dan ini juga sangat hidup juga. Ya, tidak mengecewakan kalau kita lihat cat untuk matanya. Dan untuk paruhnya. Dan untuk paruhnya, juga untuk tanduknya. Kita bisa lihat scalp-nya. Sama seperti yang heavy lens pose berdiri. Jadi, tekstur-teksturnya kita bisa lihat dengan bervariasi tekstur. Dan juga untuk lipatan-lipatan kulitnya dan otot-ototnya. Kita juga bisa lihat. Jadi, ini versi ekonomis ya. Kalau teman-teman mungkin belum mendapatkan yang sedecu yang Prime 1 atau yang besar. Jadi, ini bisa jadi alternatif juga yang tidak memakan bengkak. Cuma, ini untuk kukunya sih hanya plain aja ya. Ditang aja. Ya, kalau untuk detail sih tidak mengecewakan ya. Namun makin kesini makin ajaib detailnya. Makin bagus. Dan kalau kita taruh di base-nya. Nah, jadi akan seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Sekarang kita taruh di base-nya. Cukup natural dan ini sangat layak untuk masuk ke koleksi diorama kalian juga. Karena posenya lumayan unik ya. Bukan cuma hanya standing. Tapi memang dia sedang tidur atau sakit. Oke, kalau sekarang size-nya kita ukur untuk panjangnya sendiri itu sekitar 29 cm dari ujung paru hingga ujung ekor. Dan untuk tingginya sendiri ini sebenarnya juga 9 cm. Jadi sekitar 9 cm itu dengan base-nya. Dan kalau kita bandingkan dengan si Triceratops yang berdiri. Jadi size-nya ini sama sebenarnya. Jadi size-nya ini sih sama sebenarnya. Agak sedikit lebih besar sih. Cuma sedikit banget. Tidak terlalu signifikan besarnya. Ini yang berdiri. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Nanmu Sinoceratops. Nah, Sinoceratops memang lebih kecil. Dan ini kalau kita bandingkan dengan PNSO Sinoceratops. Yang jauh lebih kecil lagi. Dan Papostiracosaurus. Yang ini juga lebih kecil sedikit dari PNSO Sinoceratops. Dan ini juga yang paling kecil. Rebor Traceratops. Oke semuanya. Jadi sekian review figur kita kali ini. Dan kalau teman-teman suka channel ini mohon dukungannya dengan like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya. Terima kasih.